Halo tofreaker semua, balik lagi di channel youtube Atofreak Kamu tau gak sih Kawasaki Ninja H2R Yang katanya jadi motor tergokil di dunia karena saking cepatnya? Secepat pacar kamu yang ditikam sahabat sendiri Syukurin H2R ini kabarnya punya power 300 HP loh Aku sih gak mau ngebayangin gimana naikin itu motor Karena kadang naik odong-odong aja suka mual Eh tunggu dulu, saat ini kita bukan mau bahas H2R-nya Kawasaki Tapi kita akan membahas MTT Y2K Turbine Superbike Yang katanya menggunakan turbin dari pesawat jet Ini beneran loh aku tuh gak lagi halu Motor ini bener-bener pake turbin pesawat jet yang wing-wing itu Gak percaya Oh iya, jangan lupa di subscribe dulu dong Sebagai support buat kita untuk selalu semangat bikin videonya Nah waktu kecil, pernah gak sih Brawl Freakers teriak-teriak minta uang kalau ada pesawat lewat? Pesawat minta uang, pesawat minta duit Nah kalau motor Y2K ini lewat Rasanya kayak ada pesawat yang lagi terbang deket kita loh Serius deh beneran, nanti kita kasih dengerin deh suara wing-wingnya Motor ini pernah disebut sebagai motor produksi tercepat di dunia loh Pernah nonton film Thor gak? Kalau belum nonton, tonton dulu deh MTT merupakan kependekan dari Marine Turbine Technologies Bukan dari Honda, Kawasaki, Ducati atau dari pabrikan motor terkenal yang lainnya ya MTT Y2K merupakan proyek dari daur ulangnya mesin turbin CEO MTT yang biasa mendor ulang mesin turbin Akhirnya kepikiran untuk mengaplikasikan mesin pesawat ke sepeda motor Nah untuk mewujudkan MTT Y2K ini Christian Travert yang memang seorang pembalap dan builder motor Ikut mensukseskan proyek ini Motor bermesin turbin ini emang bukan yang pertama Tapi MTT Y2K ini menjadi produk pertama bermesin turbin yang dijual massal Jangan salah, harganya juga sampai 2,1 miliar Gila ya, naik motor pakai mesin jet untuk harian Coba bayangin deh, proyek yang selesai di tahun 2000an ini Yang menjadikan motor bermesin jet ini masuk akal untuk dikendarai di jalanan umum Pasti butuh banyak sekali penyesuaian dan riset agar dapat digunakan dalam waktu yang lama Motor ini diklaim punya top speed 402 km per jam Siapa sih yang berani ngebut pakai motor sampai yang kayak segitu? Auto modar atau minimal kenangin duduk Eh, jangan salah Motor ini punya garansi seumur hidup lho Atau mungkin abis ngebut ngeidup lagi Lanjut Motor ini menggunakan frame twin spar aluminium alloy yang lebih besar dari Superbike Tujuannya untuk menstabilkan mesin turbin yang terkenal nyiremin Ih, takut Mesinnya ini menggunakan mesin turbin Rolls Royce Alisen Yang merupakan mesin dari helicopter bell 206A yang dipasangkan di sepeda motor dan digunakan sebagai penggerak Berbeda dengan motor bertenaga jet pertama yang menjadikan mesin turbin sebagai tenaga pendorong dengan semburan gas Y2K ini menggunakan final drive runtime Bertransmisi 2 speed automatic, cruising, and high speed Yang pada saat katuk terbuka, tenaga bertambah secara ekstrim Suaranya persis banget pesawat jet Heboh deh, bikin mudeg Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya, bahan bakarnya juga menggunakan bahan bakar diesel atau biodiesel Dengan sekali minum 34 liter untuk 45 menit berkendara Burus banget nih MTTY 2K ini punya power 320 HP dan torsi 526 Nm Yang bahkan 4 kali lipat dari Ninja H2R Yang gak akan langsung melambat saat throttle gas ditutup Ya iyalah, mesinnya dilawan Bodywork berbahan karbon fiber yang kuat, ringan dan memiliki berat sekitar 227 kg Dengan smart start untuk menghidupkan mesin dan LCD yang dipasang di dashboard buat ngintip ke belakang Ya, sebagai peganti spion, biar gak naik-naik ke belakang kali ya Eh, jangan pake ngode kaki ya pas belok penuh raw banget Y2K ini memiliki gelar sebagai motor produksi termahal dan paling bertenaga di dunia Tercatat oleh Guinness Book World of Record Dan terakhir, hasil top speednya ternyata Hanya mampu mencapai 376,8 km per jam Belum sampai tuh ke angka climb yang tembus sampai dengan 402 km per jam Hmm, bro frekers ada yang minat gak? Oke, sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini Jangan lupa subscribe Dan komen ya untuk video selanjutnya Biar lo lebih baik lagi Kalau ada saran kira-kira video apa yang akan kita review Tulis aja di kolom komentar Jangan lupa like Nanti kita tampung deh Bye Sub indo by broth3rmax